Mantan babysitter Kiano ungkap perilaku Paula pada karyawan sebut karakter asli istri Baim Wong Dilansir dari tribunmedan.com Belum lama beredar sebuah video Paula Ferofehan dengan adiknya Yang membicarakan mengenai mantan babysitter sang anak Kiano Akibatnya banyak yang mengkritik perilaku adik kakak tersebut Karena dinilai menceritakan aib tentang susrahma yang pernah merawat Kiano Namun netizen lebih banyak fokus menyindir adik dari Paula yang dianggap iri melihat kedekatan Kiano dengan susrahma Meskipun hanya satu bulan bersama Banyak yang menilai jika susrahma mempunyai andi besar Dalam tumbuh kembang Kiano yang kini menjadi tambah pintar dan mudah berkomunikasi dengan banyak orang Banyak yang bilang Kiano itu pintar karena susternya padahalkan masih satu bulan disini ya kan Ujar Kelzia dalam unggahan tersebut Kemudian netizen pun penasaran dengan reaksi dari susrahma saat mengetahui hal ini kembali menjadi topik yang ramai di media sosial Akhirnya rasa penasaran netizen terjawab dengan beredarnya video live IG yang dibuat oleh mantan babysister Kiano itu Yang kemudian diunggah ulang oleh akun gosip Dalam live IG itu ia menjawab beberapa pertanyaan dari netizen salah satunya mengenai keluarga mantan majikannya itu Amazing banget badannya tinggi tinggi banget pokoknya Tuturnya singkat mengungkap perasaan dirinya saat pertama berjumpa dengan Paula Kemudian susrahma mendapat beberapa pertanyaan yang cukup memancing itu mengenai bagaimana perilaku keluarga Baim kepada saat Terutama sosok Paula yang kerap dililai Judas terhadap asistennya hingga tak banyak asisten yang betah disana Hal itu langsung dibantah oleh mantan pengasuh Kiano ini Ia menjelaskan jika sang majikan memang memiliki wajah seperti itu Namun Paula memperlakukan orang dengan baik Sus komen dikit dong pengalaman kerja sama mama Paula Ada yang bilang dia Judas ya sama suster makanya gak ada yang betah kerja disana Tanya seorang netizen Setelah membaca pertanyaan tersebut Susrahma pun menjelaskan jika sang majikan tak seperti yang dilihat banyak orang Dia emang mukanya gitu ya Judas Jadi mau sesempurna apapun orang gimana pun pasti ada nilai jeleknya Ujar mantan suster Kiano itu Menurut Rahma wajar saja apabila banyak orang yang mengira jika Paula adalah sosok yang Judas dengan suster Pasalnya Istri Baim Wong itu memang memiliki karakter wajah yang kerap terlihat tidak ramah saat sedang diam Tak hanya itu Rahma juga menegaskan jika setiap orang memiliki pendapat masing-masing Dimana terkadang ketika bertemu dengan orang pembawaannya tegas atau dianggap mudah marah Hal itu ia samakan dengan anggapan netizen soal raut wajah Paula yang terlihat tak ramah Ya intinya dia memang begitu raut wajahnya jutek Tapi ya kadang kan ada saatnya dia manja, santai dan lainnya Gak mungkin dijelasin lebih dari detail kan karena itu sensitif Jadi ya gitu deh ujarnya Terlebih lanjut Rahma juga membeberkan mengenai tuntutan kerja dari Paula dan Baim selama ia bekerja sebagai pengasuh Kiano Ia merasa Baim dan Paula sangat protektif terhadap anaknya bahkan Untuk mencium Kiano saja itu tidak diizinkan Banyak banget pengalaman yang bisa dipetik saat bekerja disana terutama untuk kegiatan Ketelatenan dan kesabaran namun memang banyak larangan yang disampaikan disana ujarnya Sementara netizen ramai memberikan komentar yang beragam dan membandingkan karakter Paula dengan beberapa artis ternama lainnya Seperti Nagita dan Aurel mengenai sikap mereka terhadap suster-susternya Namun tak sedikit pula yang mengingatkan Rahma agar hati-hati saat menjawab pertanyaan dari netizen Sebab bisa berbahaya dan menjadi bumerang saat salah melontarkan kalimat Hati-hati sus kalau menanggapi pertanyaan dari netizen nanti kamu bisa terjebak sendiri Tulis salah satu netizen Hati-hati sus jangan terlalu jawab pertanyaan netizen bahaya Ujar lainnya Hanya lala pengasuh yang gue kenal bekerja dengan tulus gak pernah bermasalah dengan majikan Ujar lainnya Akhirnya terungkap perilaku Paula Verhoeven pada karyawan sifat asli di kuah mantan babysitter Selama ini Paula dikenal sebagai artis yang ramah dan juga mendapat beragam pujian dari publik Belum lama ini sikap Paula pun dibongkar oleh mantan babysister Kiano Belum lama ini beredar sebuah video Paula dengan adiknya yang sempat membicarakan mengenai mantan babysister sang anaknya Kiano Banyak yang menilai jika susrahma mempunyai andil besar dalam tumbuh kembang Kiano Yang kini menjadi tampak pintar dan mudah berkomunikasi dengan orang banyak Diketahui susrahma hanya bertahan satu bulan bekerja sebagai babysister Kiano Kini susrahma sudah keluar dan bekerja di tempat lain Sempat beredar kabar bahwa susrahma mendapat perlakuan tak mengenakan dari Paula Selaku ibu dari Kiano hingga akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaannya Susrahma akhirnya buka suara terkait perlakuan Baim dan Paula selama dia bekerja di sana Terkait hal itu Susrahma memberikan penjelasan melalui live instagram atas pertanyaan yang diajukan netizen yang kemudian viral di media sosial Gak boleh ya sus cium Kiano sembarangan Gak boleh sama Kak Paula Tanya netizen Ditanya lagi seperti itu susrahma tampak berhati-hati menyampaikan jawabannya Menurutnya kulit Kiano itu termasuk sensitif sehingga tidak boleh sembarangan dicium Maka dari itu sebagai babysister susrahma mengaku harus tahu diri saat mengasuh Kiano Gak boleh gimana ya kulitnya kan sensitif takutnya apa ya ya gitu deh Ya mungkin kalau orang bisa nganggepnya biasa tapi kan kita tahu diri ajalah ya Pungkasnya Paula buka suara penyebab susrahma tak lagi jadi babysister Kiano Ketahui bahwa saat ini Rahma telah bekerja di rumah salah satu konglomerat setelah keluar dari rumah Baim Netizen pun mempertanyakan alasan Rahma keluar hingga menuding bahwa penyebabnya lantaran adik Paula Lagian kalau anak sudah nyaman kenapa harus ganti Berarti susternya emang bener sayang sama Kiano Insting anak kecil gak bisa dibohongi tulis warganet Lagian adiknya Paula selalu di sana mungkin terlalu ikut campur kali ya Komentar salah satu netizen Paula pun membalas komentar netizen di akun gosip ini dan menyebut bahwa pilihannya yang terbaik untuk Kiano Anda tidak tahu seperti apa kondisi sebenarnya dan semua itu tidak ada hubungannya dengan adik saya Tulis Paula Tolong hargai keputusan saya Saya tahu mana yang terbaik untuk anak saya dan keluarga saya Lanjutnya Paula minta dihargai privasi dan keputusannya Saya tahu mana yang terbaik untuk anak saya dan mana yang terbaik untuk keluarga saya Tulis Paula dalam instatornya Jangan hubung-hubungkan ini dengan adik saya atau siapapun Makasih untuk perhatiannya bosku Lanjutnya Tolong hargai keputusan dan privasi saya ya Selamat berpuasa Sambungnya Netizen pun tak ketinggalan memberikan komentar Pantesan gonta ganti suster mulu Tulis netizen Kirain susternya gak kerja lagi karena udah nikah Tulis netizen yang lain Tapi matanya Kiano gak bisa bohong Kelihatan sedih panggit Tulis netizen yang lainnya Tulis netizen Turis netizen Tempunjukkan 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 Terima kasih Terima kasih issä